Film diawali dengan jatuhnya buku hitam dari langit, buku itu bernama Death Note Berang siapa nama yang ditulis pasti bakal mati secara misterius Dan secara tiba-tiba dan buku Death Note mengincar para proaku krimina Dan berita ini sudah menyebar ke seluruh dunia bahwa ini adalah penyakit Namun ada sebuah situs internet bernama Kira Dimana ia adalah malaikat kematian dan tempat untuk mengadu nasib Di tengah ramainya kota ada seorang misterius yang membawa buku Dimana ia menuliskan nama penjahat yang ada di berita Si pelaku kejahatan pun akhirnya meninggal secara mendadak Dan semua sudah meyakin bahwa Kira lah yang membunuhnya Dan film pun dimulai Diawali dengan Leigh ketika bermain basket di sekolah bersama temannya Dan pertandingan pun berakhir dan Leigh memenangkan pertandingan Lalu seorang perempuan menghampiri Leigh Perempuan itu bernama Siori Lalu Leigh dan Siori berangkat ke kantin Dan hampir semua orang yang berada di kantin membicarakan soal Kira Ada juga yang mendukung dan ada juga yang tidak Dan pada bulan lalu Leigh meretas data kepolisian Dan ia mencari data para pelaku kriminal kejahatan yang kasusnya belum terpecahkan Dan Leigh juga bercerita Satu bulan lalu Ia mengintai pelaku pembunuhan Dimana pelaku itu berada di dalam bar Dan Leigh hampir saja dibunuh oleh orang itu Dan Leigh bertanya kepada Siori Apakah kamu masih tidak menyetujui Kira Dan Leigh tidak akan memberitahu siapapun bahwa ia adalah Kira yang sebenarnya Dan malam harinya Leigh melihat isu buku Death Note Dan ia tidak sengaja mendengar berita tentang pembunuhan Lalu Leigh menuliskan para pelaku pembunuhan Keesokan paginya Leigh membaca sebuah koran Dimana koran tersebut berisi berita kejahatan bahwa pelaku kriminal tersebut sudah mati Dan Leigh ingat bahwa itu adalah orang yang ia tulis di dalam buku Death Note Ketika Leigh berjalan di malam hari Ia tidak sengaja bertemu dengan berandalan yang ia temui sebelumnya Dan Leigh tanpa bahasa basi langsung menulis nama orang tersebut Dan harus menunggu 40 detik sehingga ia meninggal Dan benar saja ia meninggal tidak lama setelah namanya ditulis Ketika Leigh sedang berjalan Leigh dikejutkan dengan datangnya makhluk misterius di atas bar Lalu makhluk itu menghampiri Leigh Makhluk itu adalah dewa kematian dan pemilik buku Death Note Dan jika Leigh membuang buku itu Leigh akan mengalami penderitaan dan ketakutan Dan hanyalah orang yang menyentuh buku Death Note itu saja yang dapat melihatnya Dan makhluk itu bernama Ryu Empat bulan kemudian polisi masih menyelidiki kematian para pelaku kriminal yang sangat misterius Dan salah satu anggota polisi menghampiri atasannya Ketika mereka berbicara Ada seorang pria tua Ia menawari alat untuk membantu memecahkan kasus ini Dan alat itu bernama L L adalah sebuah program yang sangat canggih Dimana ia bisa mengetahui dan memecahkan kasus Dan si polisi belum percaya dengan teori L Dan akhirnya si polisi itu mempercayainya Dan si polisi itu juga ditunjuk oleh atasannya sebagai kepala investigasi Malam pun tiba Dimana orang-orang seluruh dunia membicarakan soal Kira Dan Leigh sangat senang dan bangga Ia sebagai Kira Dan Ryu ia sangat senang terhadap buah apa Dan Leigh berjanji akan menyingkirkan orang-orang jahat Bahwa Death Note akan berubah keadilan di seluruh dunia Dan banyak sekali pesan masuk kepada Kira Dan Leigh ia melihat berita Pembawa berita itu bernama L Dan L berjanji akan menemukan Kira dan membunuhnya Dan ia meledek Kira seperti kekanak-kanakan Dan tidak diizinkan untuk hidup di dunia ini Dan Leigh sangat tersinggung oleh perkataan L Dan ia tanpa banyak bicara langsung menuliskan nama L di bukunya Dan menunggu 40 detik Dan si pembawa acara itu akhirnya mati setelah namanya ditulis di buku Death Note Nampak orang-orang di seluruh dunia terkejut Karena L yang akan mencari Kira akhirnya mati Setelah ia tidak lama memberitakan kasus ini Dan siaran pun berganti dengan teori L Dan memberitahunya bahwa orang yang baru saja ia bunuh adalah seorang narapidana Dan L yang sebenarnya masih hidup Dan menantangnya untuk membunuh L Dan L juga mengetahui bahwa Kira ada di sekitaran kota Tokyo Dan L berjanji akan memecahkan kasus ini Dan menangkap Kira Dan akan menghukumnya mati Dan Ryu Ia akan menyaksikan siapa yang akan menang Berita pun sudah menyebar di seluruh dunia Bahwa L akan menantang Kira Ketika Shiori masuk ke kamar L Ia memberitahu bahwa seorang telah tewas Dan Shiori juga tahu bahwa L L akan menukung Kira Bahwa menurut L Kira itu lebih baik dibanding L Agar Shiori setuju dengan pendapat L Shiori dan L Dan L pun akhirnya berjalan-jalan di sebuah museum seni Itu adalah tempat favorit Shiori dan L Dan L percaya bahwa suatu saat nanti Shiori akan mengerti Dan teori L menunjukkan program buatannya Dan sebagian polisi belum mempercayai program L Akhirnya ayahnya L pulang Dimana ayah L adalah seorang polisi Dan salah satu ketua yang menginvestigasikan kasus Kira Dan L ingin sekali membantu ayahnya Dan ayahnya memberitahu Lig Bahwa ini bukan kasus kecil Dan kasus ini sangat berbahaya Dan ayahnya tidak ingin Lig Ikut campur dengan kasus ini Dan Lig membuka database kepolisian Dan melihat laporan hasil investigasi Dan program L memberitahu Bahwa Kira dapat memanipulasikan kematian Dan informasinya telah diketahui oleh Kira Ketika Lig dan Riu sedang berjalan Lig memberikannya sebuah apel Namun Riu tidak mengambilnya Dan Lig bertanya kepada Riu Apakah kau sudah bosan dengan apel Ketika Lig melihat HPnya Bahwa Lig sedang diikuti oleh seorang Dan Riu memberitahu Lig Bahwa orang itu sudah mengikutinya selama dua hari Dan orang yang mengikuti Lig Selalu mengawasinya Dan Riu pun mengetahui Kapan matinya seseorang Dan ada laporan lagi Bahwa ada tiga orang narapidana yang mati Dan menialkan sebuah pesan Dan sudah menginformasikannya Kasus ini kepada dunia Dan Lig bertanya kepada Riu Bahwa orang yang memegang buku Maupun kertas death note Akan bisa melihat Riu Pada keesokan harinya Lig dan Shiori memasuki bus Dan diikuti oleh seorang pria Dan langsung duduk di belakang Lig Dan Lig pun memberitahu Shiori Bahwa ia sudah tiga hari Ada yang mengikutinya Dan Lig pun berbalik badan Dan bertanya kepada pria itu Kenapa kau mengikutiku Apakah kau seorang agen Dan si pria itu nampak tenang Ketika bus berhenti Ada seorang penjahat Yang ingin membajak bus Dimana penjahat itu adalah Seorang buronan polisi Dan Lig berjanji akan menangkapnya Namun si pria tadi Memberitahu bahwa itu terlalu beresiko Dan akhirnya Si pria itu menunjukkan identitasnya kepada Lig Bahwa ia adalah anggota FBI Namanya adalah Rei Iwamatsu Dan Lig dengan sengaja Menjatuhkan lembaran kertas Dimana lembaran kertas itu Adalah lembaran kertas Death Note Dan si penjahat itu mengambilnya Dan si penjahat itu Langsung melihat Ryu Dan sangat ketakutan Dan mencoba ingin membunuh Ryu Namun tidak mempan Dan akhirnya penjahat itu Berlari Dan menghentikan bus Lalu ia keluar Dan tertabrak mobil Yang sebelumnya Itu sudah direncanakan Lig Dan sudah ditulis Di buku Death Note Dan Lig berpesan kepada Rei Jika kau membutuhkannya Datanglah ke rumahnya Aku tidak akan bersembunyi Akhirnya Lig dan Shiori Pergi menaiki sebuah taksi Dan Shiori Masih shock dan trauma Atas kejadian tadi Dan Rei pulang ke rumahnya Untuk menemui tunangannya Dan Lig Tidak percaya Bahwa hanya ada Satu agen FBI saja Dan Lig ingin membunuh Semua para FBI Yang menangani kasus ini Dan Ryu memberitahu Lig Bahwa agen FBI Bukanlah seorang penjahat Dan Lig bersih keras Ia akan tetap membunuhnya Dan Rei pergi ke sebuah stasiun Dan ia menaiki sebuah kereta Dan kereta pun berjalan Dan Rei Menemukan sebuah amplop Yang bersih kertas Dan satu unit waki-waki Dan Rei langsung memakai alat itu Dan langsung terhubung dengan Kira Dan Kira dapat membunuhnya Kapan saja Namun Rei Tidak percaya Bahwa itu adalah Kira Dan Rei Disuluh oleh Kira Melihat pria yang ada di sampingnya Bahwa pria di sampingnya Akan mati Terkena serangan jantung Si pria itu Adalah penjahat kriminal Kasus pemerkosaan Yang masih buron Dan benar saja Tidak lama kemudian Pria yang ada di samping Rei Mati Dan Kira Menyeruhnya Seakan-akan ia tertidur Akhirnya Rei pun percaya Bahwa ia adalah Kira Dan Kira Menyeruh Rei Untuk menuliskan nama Pemimpin FBI Yang menangani Kasus ini Dan ia Menyeruh untuk menulisnya Di kertas yang sudah disediakan Dan Kira Menyeruh Rei Untuk menyalakan laptop Dan membuka sebuah email Dimana email tersebut Berisi identitas Anggota FBI Dan Kira Menyeruhnya Untuk menuliskannya Satu persatu Dan menyimpan amplop itu Kembali Rei pun turun Sebuah stasiun Dan bertemu dengan tunangannya Dan Rei Langsung tewas Setelah ia turun dari kereta Dan Naomi pun sangat sedih Karena itu adalah hari terakhir Ia bertemu bersama Rei Ternyata Rei menuliskan nama-nama tadi Di sebuah lembaran kertas Death Note Dan tidak lama kemudian Para anggota FBI Di seluruh dunia mati Terkena serangan jantung Dan League Sebelumnya Sudah merencanakan Pembunuhan Rei Dan ketua polisi Memberitahu Kepada anak buahnya Bahwa ini bukan Kasus biasa Dan harus berpikir Dua kali Dan jika ada yang ingin Keluar dari kasus ini Silahkan keluar Dari ruangan ini Dan yang untuk Tidak takut Boleh duduk Diam di ruangan ini Dan akhirnya Yang takut Meninggalkan Ruangan penyelidikan Dan hanya Tersisa 7 orang saja Dan semua polisi Ragu kepada El Karena dia tidak pernah Menunjukkan dirinya Yang asli Dan jika El Masih mau bekerja Dengan polisi Ia harus menunjukkan dirinya Akhirnya El menyuruh Watari Untuk membawa polisi Ketempatnya El Dan sampailah Di sebuah apartemen Dimana itu adalah Kediaman El Ternyata El adalah seorang pria Yang masih muda Dan ia sangat jenius Dan El juga Memberitahu Kepada anggota polisi Bahwa tidak boleh Menyebutkan nama asli Atau wajah Dan El Berjanji akan Mengalahkan Kira Begitupun Naomi Ia menyelidiki Kasus yang membunuh Ray Dan El Bersiap-siap Untuk menyelidiki Kasus ini Lebih dalam lagi Naomi bertanya Kepada sopir bus Yang dinaiki oleh Ray Dan si sopir bus itu Memberitahu Ciri-ciri Lig Karena Sebelumnya Rig Dan Lig Dan Lig Berdebat di dalam Bit Dan El Sudah curiga Terhadap Lig Dan Menyuruh Ayah Lig Untuk Menyimpan kamera Tersembunyi Di setiap sudut Rumahnya Dan Perekam Suara Dan akan Menyelidikinya Selama 7 hari Dan keesokan paginya Siori Didatangi oleh Naomi Dan memberitahunya Bahwa Ketunangannya Sudah tewas Oleh Kira Ketika Lig Sedang duduk Ia didatangi oleh Naomi Dan Siori Dan Naomi Langsung mencurigai Lig Bahwa ia adalah Kira Dan Naomi Memberikannya Sebuah kertas Yang berisi namanya Lalu Lig Menuliskannya Di sebuah kertas kecil Siori dan Lig Meninggalkan Naomi Dan Naomi Berbicara kepada Lig Bahwa itu adalah Nama Pasu Dan tidak bisa Membunuhnya Ketika Lig pulang Ia telah mencurigai Bahwa sudah ada orang Yang memasuki kamarnya Dan Lig Ia sudah mengetahui Bahwa ia sedang Diawasi oleh Kamera tersembunyi Dan Ryu Mengajak Lig Untuk berbicara Dan meminta apa Namun Lig Diam saja Dan pergi keluar Ketika di luar Lig memberitahu Riu Bahwa L Sedang mengawasinya Dan Lig Ia melakukan aktivitas Seperti biasanya Dan tidak ada hal Yang harus dicurigai Dan L yang mengawasinya Sampai berhari-hari pun Tidak memperlihatkan Kecurigaan Dan Watari Memberitahu kepada polisi Bahwa ada Kasus kematian lagi Dan Lig nampak Biasa saja L dan timnya Selalu mengawasi Setiap gerak-gerik Lig Dan Lig Ia membawa Sekantong snek kentang Dan diberitakan Dan diberitakan Bahwa ada Kasus penculikan Anak Namun L heran Karena Lig Tidak menonton Acara berita Tidak lama kemudian Bahwa si penculik itu Sudah tewas Karena serangan jantung L nampak bingung Ternyata Lig menuliskan Nama penjahat Tadi Di sebuah Dalam snek kentang Dan tidak terlihat Oleh kamera CCTV Dan L Menyeruh Batari Melepas kamera Dan perekam suara Yang ada di rumah Lig Karena Lig Sudah tidak dicurigai Lagi Dan Ryu Memberitahu Lig Bahwa kamera Sudah tidak ada Lagi di rumahnya Dan L Menerima panggilan Dari Naomi Bahwa Naomi Bisa membuktikan Bahwa Lig Adalah Kira Lig Menerima panggilan Dari Shiori Dan mengajaknya Bertemu di museum seni Namun Lig Menyadari Ada yang aneh Dari Shiori Dan Lig Langsung bergegas Pergi Ketika Lig Sudah sampai Di museum seni Shiori Menyeruhnya masuk Dan Ea Masih saja Mengawasi Dan mencurigainya Sesampainya Lig Di dalam museum Ia terkejut Karena Shiori Sudah ditawan Oleh Naomi Dan menyeruh Lig Untuk mengakui Perbuatannya Namun Lig Masih belum mengakuinya Jika Lig Belum masih mengakuinya Naomi Akan membunuh Shiori Dan Naomi Ia memberitahu Nama aslinya Kepada Lig Dan menyuruh Membunuhnya Ketika Shiori lari Naomi tidak sengaja Menembak Shiori Dan Naomi Yang nama ketakutan Ia langsung Mengeksekusi dirinya sendiri Dan salahnya Dan salahnya disini Naomi memberitahu Lig Bahwa ia adalah Tunangannya Rai Dan hari sebelumnya Lig mendatangi Sebuah gereja Dan menanyakan Nama Naomi Kepada pendeta Dan kejadian ini Adalah skenario Yang dibuat oleh Lig Dan Shiori Juga terbunuh Akibat skenario Yang sudah dibuat oleh Lig Dan Riu Berbicara kepada Lig Bahwa Lig Adalah iblis Yang sebenarnya Dan Lig Lebih buruk Daripada dewa kematian Di akhir film Diperlihatkan Seorang perempuan Yang senang dikejar Oleh penjahat Yang ingin membunuhnya Telah lama kemudian Pembunuh itu pun tewas Karena serangan jantung Dan jatuhlah Sebuah buku Dari langit Kemungkinan itu Adalah buku Death Note Dan Lig Yang ingin bergabung Di tim investigasi Ia disambut oleh L Dan film pun selesai Jika kalian menyukai video ini Jangan lupa Like and share Dan subscribe Agar channel ini Dapat berkembang Terima kasih Enjoy Bye